Intro Assalamualaikum teman teman Untuk pembelajaran ICT kali ini Teman teman akan belajar insertable Jadi teman teman akan menulis kegiatan teman teman di dalam table Contohnya seperti ini ya Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman teman di rumah Oke kita akan mulai membuatnya Pertama Pak Dini akan kosongkan dokumennya Setelah kosong teman teman silahkan pilih insert Kemudian teman teman pilih table Nah disini teman teman lihat banyak kotak kotak ya Nah ini adalah table yang bisa teman teman buat Jika kesamping ini namanya baris Sedangkan ke bawah namanya kolom Sekarang kita akan praktek menggunakan satu kolom dulu teman teman ya Satu kolom dengan tujuh baris Kita bisa sorot kursornya Sampai warnanya berubah menjadi warna orange ya teman teman ya Nah ini adalah satu kolom dengan tujuh baris Bisa teman teman klik Seperti ini Atau untuk membuat table nya teman teman silahkan pilih insert Kemudian teman teman klik table Disini teman teman bisa pilih insert table Kita akan melihat ada number of column and number of row teman teman ya Disini kita akan membuat satu kolom Berarti kita harus tulis angka Angka satu Dan dengan barisnya yaitu tujuh baris Maka diangkanya dengan Itu teman teman pilih ok Nah sekarang sudah ada nih table nya dengan satu kolom dan tujuh baris Sekarang kita akan membesarkan ukuran barisnya Dengan cara teman teman ke bagian kanan bawah Sampai kursornya berubah menjadi panah atas dan bawah Yang bentuknya miring teman teman ya Seperti ini Teman teman klik Ditekan mouse nya Lalu tarik ke bawah Sampai ukurannya membesar Seperti ini Oke kalau sudah cukup Teman teman silahkan tulis di bagian atas Yaitu judulnya terlebih dahulu Kita pilih home Kemudian kita akan ganti teman teman font type nya ya Menjadi lebih besar Ukurannya akan paling digunakan yaitu 36 Dengan font type nya yaitu Death star Oke sekarang kita akan mulai mengetik My activities Oke kalau sudah teman teman bisa edit Warna table nya Sel nya ya dengan cara Teman teman pilih shading ini Teman teman klik Lalu pilih warnanya Yang mana yang ingin teman teman gunakan Ini Kemudian juga bisa di Buat center tulisannya Dengan menggunakan Center ini teman teman ya Oke kemudian yang nomor 2 Teman teman silahkan Misalkan dulu tulisannya Kita ganti dulu font Size nya Seperti ini Lalu kita ganti font type nya Oke Nomor 1 Misalnya Tidy up The bed Oke Kemudian Silahkan diganti Background belakang dari cell nya ya Dengan menggunakan shading Teman teman pilih Background nya Kemudian bisa teman teman ganti Warnanya Mungkin mau pakai warna lagi Warna Biru misalnya seperti ini Boleh Kemudian lanjut ke nomor 2 Silahkan teman teman Edit dulu Font size nya Kemudian teman teman Silahkan pilih Font type nya Disini Perni akan gunakan Yang berbeda dengan yang Pertama ya Oke Nomor 2 Misalnya Plus cool Teman teman bisa besarkan Font size nya Nah Kemudian silahkan Kik Warna background nya Nah Silahkan Ganti dulu Font size nya Kemudian Dicari lagi Font type nya Yang Bagus Menurut teman teman Silahkan digunakan Nomor 3 Ini Disini menuliskan Misalnya Play With My Brother Or sister Teman teman ya Kemudian Silahkan diganti lagi Shading nya Atau background dari Cell nomor 3 Sekarang Lanjut ke nomor 4 Kita ganti Font size nya Kita pilih Font type nya Kemudian Kita ketik Nomor 4 E English English Course Kemudian Jangan lupa Teman teman bisa ganti Warnanya Mau pakai Nah Silahkan Misalnya mau pakai Warna Kalau juga boleh Kemudian diganti Shading black Lanjut Sekarang Ke nomor 5 Jangan lupa Diganti Font Size nya Kita pilih Kembali Font type nya Oke Nomor 5 Sekarang Kita tulis After Sholat Maghrib Kemudian Ganti Font Colour nya Warna Kuning Kemudian Kita ganti Shading nya Oke Sekarang Yang ke nomor 6 Nomor 6 Misalnya Do Home World Oke Kita ganti Lagi Shading nya Kita pilih Warnanya Oke Sekarang Sudah selesai Teman-teman Sudah ada 6 Kegiatan Jika teman-teman Ingin menambahkan Kegiatan yang ketujuh Teman-teman Cukup klik Di bagian Sel yang terakhir Yang paling bawah Kemudian Teman-teman Pilih Layout Kemudian Teman-teman Klik Insert Below Artinya Ini akan Menambahkan Satu Sel Di bagian Bawahnya Kita klik ya Insert Below Nah Maka Sudah Bertambah Sel nya Jadi 7 Tetapi Jika teman-teman Ingin menghapusnya Karena Kelebihan Membuat sel nya Teman-teman Silahkan Klik Delete Lalu Teman-teman Klik Delete Row Maka Sel nomor 7 Akan Terhapus Setelah selesai Membuat tulisannya Sekarang Teman-teman Bisa Mendecorate nya Dengan Cara Teman-teman Menambahkan Page color Materinya Sudah kita Pelajari Pekan lalu Kemudian Setelah selesai Page color Boleh Tambahkan Page border nya Sekarang Teman-teman Bisa Besarkan lagi Ukuran Table nya Dengan Cara Teman-teman Klik Di bagian Kiri Atas Sampai Nanti Muncul Pursor nya Seperti Ini Bentuknya Seperti Tanda Tambah Yang ada Arrow nya Kita klik Kemudian Kita tarik Lagi ke bawah Bagian Kanan Bawah Nah Seperti Ini Oke Sampai Cukup Teman-teman Oke Sudah selesai Teman-teman Bisa Dekorate Dengan Menambahkan Shape Yang ada Di Insert Shape Oke Teman-teman Sekarang Sudah selesai Sudah ada Kegiatan Teman-teman Jumlahnya Bebas Beserat Teman-teman Boleh 5 Boleh 6 Boleh 7 Nanti Kita Ketemu Di kelas Zoom Kita praktek Bareng-bareng Oke Teman-teman Badan Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Badan Musik Sub indo by broth3rmax